Intro Kembali lagi di khotrum bencana sosial judi online Pak Nasir Jamil Ada usulan agar status judi online ditetapkan sebagai darurat nasional Emang kalau begitu apa yang terjadi? Dan siapa yang gagal mengatasi judi online ini? Begini Pak Khotman, jadi pikiran saya kan Judi online ini tidak lagi kita bisa masukkan dalam kategori penyakit masyarakat atau pekat Dia harus sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dia bencana sosial Jadi dampak dari judi online ini kan beragam Dan seolah-olah telah menghancurkan tatanan sosial kita Ada orang yang berpisah, hancur rumah tangganya, membunuh Kemudian banyaklah peristiwa sosial akibat judi online ini Ada yang membakar suaminya dan lain sebagainya Oleh karena itu saya pikir ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai penyakit masyarakat Atau pekat Jadi usulan ini dari Bapak? Ya saya mengusulkan Mengusulkan kepada pemerintah Agar saya senang sebenarnya dengan istilah bencana sosial itu Bang Khotman Jadi menjadi kesadaran bersama bahwa ini harus ditanggulangi Namanya juga bencana, kan harus ditanggulangi Terus kalau sudah bencana terus apa yang terjadi? Ya tentu kalau ini tidak ditanggulangi akan berdampak Jadi kepada masyarakat Tadi kita singgung misalnya putaran uang Ya itu kalau tidak ada satgas itu bisa sampai ke angka 981 triliun itu Bang Kalau tidak ada satgas Jadi setelah ada intervensi satgas dia turun Turun ke angka 300 Bahkan sekarang itu dengan intervensi satgas itu hari ini sampai kepada 400 400 triliun? Terus uang Indonesia mengalir ke luar negeri Iya, jadi ini kan cukup merisaukan kita Bang Karena itu ketika misalnya saya mengusulkan agar ini menjadi sebuah bentuk darurat Karena di mana-mana menyasar semua lapisan Mulai dari usia 10 tahun sampai 35 tahun, 50 tahun, 60 tahun begitu Dan tentu saja memang kalangan menengah ke bawah lebih banyak Kemudian menengah ke atas juga ada Tapi itu sedikit jumlahnya Tapi ini sudah menyasar ke semua pihak Jadi kalau misalnya Bang Hotman pernah dengar kata singkatan TSM gitu ya Terstruktur, sistematis, dan masif Nah ini judi online juga begitu Bang Dia terstruktur dengan baik Kemudian sistematis kerjanya Menyasar pihak-pihak tertentu Kemudian merekrut oknum-oknum tertentu Untuk membacking perjudian ini Dan kemudian dia sangat masif gitu loh Menyasar ke semua usia begitu Sehingga saya pikir ini sudah bisa Kalau kemudian pemerintah menetapkan atau mencanakan kita mengalami darurat Bandarnya sebenarnya mayoritas di luar negeri atau di Indonesia Ya informasi yang kita terima kan di luar Di luar Di luar Jadi ya dengan memanfaatkan teknologi, informasi Ya sekarang ini ya kan sangat mudah Ya sangat mudah mereka melakukan itu Jadi ya seperti apa namanya Seperti pisau bermata dua itu Teknologi digital macam-macam sekarang ini Ya oleh karena itu saya pikir Pemerintah harus serius Dan kalau kami lihat pemerintah sudah serius Ya Satgas, ya judi online Dengan pencegahan, dengan penindakan Itu sudah mulai, apa namanya Sudah mulai bekerja dengan baik Nah tinggal kita berharap agar kerja Satgas ini lebih full lagi Oke terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang